Info dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggelar acara halal-bihalal bersama para aparatur sipil negeri di gedung Balai Kota Jakarta. Ya Anies didampingi istrinya Ferry Farhati Ghanis, Sekretaris Daerah DKI, Saifullah dan sejumlah jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain para ASN yang bekerja di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta, ada juga yang ikut hadir adalah anggota PPSU atau pasokan orangnya. Ada juga pasokan hijau yang ada di bawah naungan dinas pertamanan DKI. Secara umum, disiplin ASN yang masuk di hari pertama cukup baik dengan persentase 99,7%. Sebelumnya Anies juga sempat melakukan kegiatan open house pada saat lebaran. Anies membuka pintu lebar untuk warga yang ingin datang bersilaturahmi saat lebaran ke kediaman orang nomor satu di Ipkota ini. Di Pemprov setelah cuti bersama lebaran, Alhamdulillah pagi ini kita menyempatkan juga untuk silaturahmi bersama dengan ASN. Khususnya yang bekerja di kawasan Balai Kota. Kita tadi menerapkan pengawasan khusus untuk seluruh pegawai DKI. Jadi jumlah PNS kita ada 66.087 orang dan tadi yang hadir tepat waktu 99,73%. Jadi ada hanya 185 orang atau 0,27%. Jadi 99,73% dari pegawai DKI tertib masuk kerja sesuai dengan jadwalnya. Tentu bagi mereka yang tidak akan ada sanksinya. 99,7% loh hari ini, lumayan banget ya. Ya, tapi pertanyaannya 0,3% ya. 0,3% ya mungkin ini baru, tekanan tiket pesawat kan juga mahal, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ya. Nah ini juga sedang ditunggu juga oleh Pak DKI Jakarta dan juga Kemendagri, Menpan Airby juga bahwa data-datanya belum masuk semua. Ini di DKI Jakarta ya, atau mungkin ya bisa jadi ada yang gak enak badan, habis makan opor ya kan. Enggak lah ya. Gak boleh ada excuse ya sebenarnya ya. Gak boleh ada excuse, tapi yang pasti ini udah angka yang cukup baik ya kan. Semoga ini juga terjadi di lembaga-lembaga atau organisasi lainnya yang ada di daerah-daerah ya.